Oke, selamat malam dari Aligar Ini udah pukul 2 pagi Karena aku agak susah tidur Jadi mungkin bisa bikin sedikit pembahasan Terkait dengan India lagi Nah, buat kemarin teman-teman yang udah sumbang nama Untuk program ini Terima kasih banget Karena hanya ada 2 yang nyumbang nama Jadi, dan menurutku Dua-duanya bagus, tapi Belum masuk dalam kriteria yang aku pengen Jadi, makanya program ini Tetap aku kasih nama sebagai Kamar Arta Nah, pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang India Hal unik tentang India Yaitu adalah tentang sejarahnya Seperti yang kita tahu ya Teman-teman bisa baca dari deskripsi di internet Atau pengetahuan umum juga Bahwasannya India itu dulu dijajah oleh Inggris pada tahun 1609 Kalau nggak salah, sebentar aku cek Pada tahun Ya, 1608 Sorry, beda 1 tahun Jadi, pada tahun 1608 India itu pernah dijajah oleh Inggris Jadi, dulu Inggris datang ke India Itu dengan nama British East India Company Jadi, ada perusahaan namanya British East India Dia datang ke India untuk melakukan perdagangan Bisnis trading gitu kan Nah, komoditas apa yang sebenarnya dijadikan fokus utama oleh British ini di India Yang waktu itu dijadikan komoditas utama adalah tentang rempah-rempah Spices gitu Kalau dalam bahasa Inggris Dan juga Ada juga seperti Kalau disini catatannya ada Perdagang sutra Kapas Pewarna nila Teh Dan opium Jadi, kalau teman-teman nggak tahu opium Opium itu adalah sebuah Kayak apa ya Ya, kayak hal yang untuk memabukan gitu lah Untuk bikin nge-fly gitu Orang-orang Inggris ini kan dulu di India tuh lama ya Menjajahnya ya Jadi, mereka itu juga mulai harus bisa belajar beradaptasi dengan kondisi yang ada di India Secara mereka adalah orang Eropa Yang dimana Eropa itu cuacanya sangat mendukung untuk hidup Maksudnya bukan mendukung ya Sangat ramah sekali lah gitu Adem, dingin Nah, mereka kebiasaan dengan cuaca-cuaca seperti itu Dan ketika mereka datang ke India 180 derajat berubah Apalagi khususnya ketika lagi di summertime Atau di saat-saat musim panas Aku jadi keingat waktu 18 Juli tahun 2002 kemarin 2022, sorry Tahun 2022 kemarin Aku datang ke India Itu pas lagi musim panas Itu panas banget Itu sekitar 45 derajat Aku masih ingat banget Dan aku tuh ngerasa kayak Anjir udah kayak di neraka banget Itu udah panas banget Itu waktu pertama kali di India itu Nah, hal ini juga terjadi saat British datang ke India untuk pertama kalinya Mereka datang Dan mereka berusaha untuk pada adaptasi Dengan makanan dan juga cuaca Mereka tuh kesulitan untuk bisa tinggal di cuaca yang super panas Seperti di India Nah, sedangkan pada saat itu Listrik itu belum ditemukan gitu loh Jadi saat Inggris datang ke India Listrik itu belum ada Jadi ketika listrik belum ada Maka dari itu mereka juga belum bisa menyalakan feeling fan Feeling fan itu apa? Oh, kipas angin gitu Jadi kipas angin itu belum hal yang biasa pada saat itu Maka dari itu orang-orang Inggris itu kayak mikir Harus ngapain nih Biar kita bisa bertahan hidup di India Dengan cuaca yang super panas Jadi kalau teman-teman kurang tahu India itu cuacanya panasnya minta ampun Kalau dingin, dingin juga minta ampun gitu Khususnya di daerah-daerah Pertangan seperti ini ya Di Aligar gitu Di Delhi itu panasnya minta ampun Nah, balik lagi ke topik Jadi ketika orang Inggris ini pada Pada nyari cara Bagaimana cara mereka biar tetap dingin Di suasana yang super ekstrim Mereka kepikiran nih Gimana kalau misalnya Kita memperkerjakan orang India Buat ngipasin kita Nah, akhirnya tercipta disitu namanya Adalah Pun kah walah Pun kah walah itu Istilahnya adalah orang India Yang kerjanya ngipasin orang Inggris Pada penjajahan Inggris waktu pada saat itu Jadi, ya kita sebut sebagai manusia kipas lah ya Manusia kipas Jadi manusia kipas ini Sengaja dibayar oleh Inggris Untuk kerjanya ngipasin orang Inggris Selama mereka menjajah di India Jadi kan agak gimana ya Mau dibilang lucu juga Gak bisa karena itu masa lalu Yang kera, suram gitu kan Sebenarnya masalah pekerjaan Sebagai manusia kipas ini cukup mudah Karena nanti Nanti disediakan Orang Inggris itu menyediakan Kayak semacam sayap burung Bentuknya kayak sayap burung Tapi itu adalah kipas Gini loh, kipas ipit-ipit Kalau dalam bahasa Jawanya itu Semacam kayak sayap burung Itu ditempelin di langit-langit gitu loh Nah, nanti itu ada tali Yang menghubungkan dengan si Pun kah walahnya ini Nah, si pun kah walahnya itu adalah Si manusia kipasnya itu Nah, kalau teman-teman tahu Pun kah itu kan dia dalam bahasa Hindi Yang artinya adalah Sayap burung yang akan mengeluarkan angin Ketika dikepakkan seperti itu Makanya Bentuk kipasnya itu kayak Sayap burung Gitu kan teman-teman Nah, walah itu Dalam bahasa Hindi Kalau aku nggak salah ya Itu bisa disebut sebagai Tukang lah Istilahnya kayak Riksa walah Atau misalnya tukang kayak Penyetir riksa Riksa itu kayak becak di India Ataupun kah walah itu kan Tukang kipas gitu-gitulah Nah, kerjaannya mudah Jadi kerjaan mereka cuma Narik-narik Kipas aja Ya, narik-narik tali gitu kan Yang terhubung sama kipas Ya udah Ngipasin orang-orang Inggris itu yang jajah India pada saat itu Nah, hal yang Menjadi menarik Atau fakta menariknya Adalah ternyata Para pun kah walah ini Atau manusia kipas ini Mereka yang diperkerjakan itu Dari kalangan miskin di India Dan juga hal buruknya adalah Mereka dibayar rendah gitu Dan selanjutnya lagi Ada fakta menarik yang ditemukan Bahwasannya pun kah walah ini Semuanya adalah orang tuli gitu Orang yang tuna rungu Kenapa orang Inggris Mau memperkerjakan orang tunga rungu Untuk menjadi pun kah walah Atau menjadi manusia kipas Karena dikhawatirkan ketika memang Para pun kah walah ini Para manusia kipas ini Sedang ngipasin orang Inggris Ditakutkan Para pun kah walah ini Bisa dengar apa yang sedang di ucapkan Apa yang sedang diobrolkan oleh Orang Inggris Padahal kan orang Inggris itu Di India lagi menjajah gitu kan Lagi apa namanya Mencari rempah-rempah Macem-macem gitu Jadi pembahasannya pasti pembahasan penting Maka dari itu orang Inggris itu Wajar aja kalau mereka itu Memperkerjakan orang-orang yang tuli gitu Agar gak bisa kedengeran aja gitu Strategi atau pembahasan Yang lagi dibahas oleh Para petinggi-petinggi gitu Jadi nih orang Inggris ini Kerjanya cuma duduk Misal di ruang-ruang penting Misal kayak di kantor Atau di Bahkan di kamar mandi ada Atau di kamar pribadi Mereka duduk tidur dan situ Nanti ada kipasnya gitu loh Jadi si punkah walah ini Nanti kerjanya ngikutin Ngikutin si orang tersebut Misal orang tersebut dari Kantor Eh dari ruang tengah misal Pindah ke kamar mandi Si punkah walahnya pindah juga Misalnya beda ruang Ini ruang kamar mandinya Dia di belakang gitu kan Nanti tinggal narik-narik talinya aja gitu Jadi biar di kamar mandi Ada tetap ada kipasnya gitu kan Aku gak kebayang sih Pakai sistem begitu Pasti masih tetap panas Karena Aku pribadi masih Pakai kipas angin yang udah pakai listrik itu Pinding pan Tetap aja panasnya minta ampun disini Apalagi pada zaman itu Kipasnya masih begini gitu kan Belum ada listriknya Itu pasti udah panas banget gitu kan Nah Jadi gitu Udah dibayar rendah Ya kan Yang dikerjakan orang-orang Tuli gitu di India Dan Sebenernya Sebutan dari punkah walah ini Sampai sekarang masih ada Masih Exist lah Di masyarakat Maudaden Seperti saat ini Ini Digunakan Untuk menyebut orang-orang Sebagai orang-orang Yang dia itu jualan kipas Atau orang yang tukang Membeli kipas di India Itu masih disebut sebagai Punkah walah Nah bayangin Kalau misalnya Indonesia ini Dia punya cuaca Seperti di India Panasnya minta ampun Dinginnya minta ampun Apakah Punkah walah ini Akan ada di Indonesia PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3